Beralih ke informasi lain, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil putuskan tidak akan maju bersaing dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Maret 2017 mendatang. Ridwan Kamil memilih fokus menjalankan tugasnya memimpin Kota Bandung. Wacana pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya terjawab. Senin pagi Ridwan Kamil putuskan tidak akan maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Maret 2017 mendatang. Ridwan Kamil memilih fokus menyelesaikan tugasnya memimpin Bandung hingga akhir masa jabatannya. Sehingga kesimpulannya adalah saya maju ke Jakarta tapi tidak sekarang. Alias saya tidak akan maju menjadi calon Gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu. Tugas saya belum selesai di periode pertama. Mungkin nanti setelah selesai, insya Allah kemanapun takdir membawa, selama karyanya ada, jadi bekal saya untuk berfitrah di lembaga-lembaga lebih tinggi selanjutnya. Jadi bisa ke Jakarta juga suatu hari, mungkin juga ke Jawa Barat jika memang ada takdirnya. Putusan ini diambil Ridwan Kamil setelah meminta pandangan dari sejumlah tokoh nasional. Rencana Ridwan Kamil ikut bersaing dalam memperebutkan kursi DKI 1 mendapat reaksi beragam dari warga kota Kembang. Umumnya mereka keberatan merelakan pemimpin mereka pindah memimpin ibu kota. Pak Emil bertugas dulu di Bandung sampai habis masa kerjanya. Mudah-mudahan Bandung bisa selesai. Lalu berikutnya beliau bisa mencalonkan diri untuk kebunan Jabar atau bisa juga misalnya kalau ini mencalonkan diri untuk RI 1. Kalau menurut saya sih nggak setuju ya. Lebih baik Pak Ridwan Kamil itu lebih fokus, lebih membangun lagi kota Bandung. Karena mungkin kota Bandung sendiri juga ini kan masih banyak yang harus diperbaiki. Bukan hanya infrastruktur saja sih mungkin. Jadi ke masalah sosialnya, pendidikannya. Reaksi juga muncul dari media sosial. Sebelumnya melalui akun media sosialnya Ridwan Kamil meminta pendapat netizen terkait wacana maju mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Tanggapan netizen beragam. Namun lagi-lagi mereka menyayangkan bila Ridwan Kamil meninggalkan Bandung sebelum masa jabatannya usai. September 2013, Ridwan Kamil resmi memimpin kota Kembang. Di setengah perjalanan ke pemimpinannya, Ridwan Kamil berhasil mencuri hati warga Bandung. Ia dianggap sukses membangun kota Bandung dengan berbagai program kerakyatan, program lingkungan, dan program pembangunan kreatif. Keberhasilan inilah yang membuat elektabilitasnya meningkat dan mencuri perhatian sejumlah pihak untuk mengusungnya bersaing dalam pilkada DKI Jakarta Maret 2017 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk net.